selamat menikmati teman kita yang luar biasa yaitu Mr. Bima ini hari ini coba saya cek dulu teman-teman yang di Facebook apakah bisa melihat siaran ini oke ternyata sudah online ya artinya sudah jalan, tadi ada kesulitan sedikit dari zoomnya tak mau online ke Facebook, oke sekarang sepertinya sudah lumayan jadi kita bisa langsung untuk menghemat waktu karena sudah banyak terpotong tadi jadi jelas hari ini adalah temanya adalah tentang tarot nanti mungkin kita bisa ganti hari Kamis dengan tarot Tuesday itu keren juga ya hari ini tarot leader profesional kita, Mr. Bima Nur Yuda akan membawakan tentang Minor Arkana sebenarnya ini bukan pertama ya tetapi ini adalah lanjutan dan ini adalah bagian ketiga sebenarnya ya bagian ketiga dari penampilan beliau ya jadi sebenarnya sudah berlangsung dua kali sebelumnya jadi teman-teman yang pertama bagian pertama dan kedua tinggal cari ya di Facebook group salesdefine kita makanya join dulu seperti yang di link di belakang ini ya di salesdefine.com Anda join dulu langsung cari video-video yang dua minggu dan beberapa dan sebulan lalu sepertinya ya sebulan atau dua bulan lalu nah cari pokoknya cari aja keywordnya tarot ya Minor Arkana nah itu semuanya dibawakan oleh Mr. Bima ini nah hari ini adalah bagian ketiganya dan beliau akan melanjutkan ini selama ini kan kalau kita belajar tarot kita lebih fokus ke Major Arkana ya 0 sampai 21 ya nah Minor Arcananya kadang-kadang kadang-kadang dianggap sambil lalu aja ya tetapi padahal itu yang cukup penting ya seperti yang kita sudah bahas dua kali pertemuan sebelumnya ya ini bagus banget penting banget karena itu bisa membuka detail ya detail dari pertanyaan kita jawaban dari pertanyaan kita ternyata nah sebelumnya Mr. Bima sudah berbaik hati membuatkan beberapa video ya yang juga merupakan review dan sebagai refresh untuk sesi pertama dan keduanya ya jadi kita mari kita dengarkan dulu video yang sudah dibuat dengan susu payah oleh Mr. Bima ya jadi kita lihat dulu videonya seperti ini mohon teman-teman perhatikan beberapa 10 atau 15 menit ini ini sekalian review ya artinya ya sekalian review terhadap beberapa sesi yang sudah kita lakukan sebelumnya oke silahkan aku putar dulu ya ini screennya sebentar aku dulu silahkan akunya minggir dulu oke sebentar sebentar kita putar dengan kita dengarkan bersama-sama ya sebelum kita meneruskan pelajaran kita tentang kartu tarot aku mau sedikit mengulang lagi tentang perjumpaan kita yang pertama pada saat itu aku membahas tentang kartu pedang tentang kartu minor arcana swords pada perjumpaan yang sudah kita lalui itu aku berfokuskan untuk mengajak teman-teman mengerti tentang verb atau kata kerja yang ada di kartu tarot itu sendiri karena kalau misalkan dalam pembahasan kartu tarot kan kita tidak hanya bahas tentang kondisi atau hanya peristiwa atau keadaan tapi kadang-kadang kita diminta bagaimana kita untuk bersikap gitu atau bagaimana saran untuk untuk melakukan apa gitu oleh karena itu jadi aku coba bahas dari topik verb atau kata kerjanya dulu oke mengenai tentang kata kerja aku mulai dulu dari ace of swords tentang satu pedang lah ya ace of swords ini bicaranya tentang ide jadi munculnya ide baru nah di pertemuan sebelumnya aku sudah bahas kalau bicara tentang ide ataupun pikiran yang muncul itu bentuknya netral dan bisa positif ataupun negatif jadi gak ada benar-benar salah ya pokoknya muncul ide pokoknya kita kepikiran mau melakukan apa entah ingin membicarakan apa nah lalu turunan dari ide yang ada di kepala kita itu biasanya kita pengen mengucapkannya gitu loh jadi dari ide lalu menjadi kata-kata nah kata-kata ini biasanya kan memiliki pengaruh yang tujuannya apa tujuannya bisa kayak ya tadi nih pertama pengen mempengaruhi orang atau yang kedua memang pengen menguasai atau kita menaklukkan atau memenangkan sesuatu keadaan atau suatu peristiwa oleh karena itu di Ace of Swords ini bicara dari awalnya memang ide habis itu ngomongin kata-kata nah kalau kata-kata itu memiliki kekuatan atau memiliki muatan yang positif ataupun negatif yang mendukung ataupun mensupport ataupun yang menjatuhkan yang menghancurkan atau yang menyakiti oleh karena itu dalam kumpulan kartu tarot yang sword itu sering sekali kita temui gambar-gambar dimana kayak lebih kayak sakit hati terus kayak kepalanya mumet habis itu apa ya kayak yang 10 pedang itu juga badannya ditusuk sama pedang semua kayak terus recovery kayak habis perang memang jatuhnya gitu kata-kata atau awalnya dari ide nah ide itu juga ada kesan ingin menaklukkan kadang-kadang juga yang namanya ide itu kita punya ide licik ide liar ide gila ide ngejahatin nah bentuknya ya dari kata-kata itu kalau kata-kata ya katanya kan lidah itu lebih tajam dari pedang ya atau pokoknya lidah itu tajam lah oleh karena kata-kata bisa memiliki pengaruh dan pengaruh itu bisa menguasai menaklukkan dan bisa ngejahatin juga jadi dari Ace of Swords sendiri ya kalau yang versi aku filosofinya itu ya tentang sebuah kata-kata yang memiliki pengaruh dan bisa menguasai atau menaklukkan kita bisa pelajari di dua pedang dua pedang pedangnya ada dua dan dipegang dengan tangan kanan dan tangan kiri dengan posisi menyilang lalu kita juga lihat bagaimana pedang ini berada kan aku udah sebutin tadi dia ada di tangan nah pedang yang dipegang ini memang pedangnya sendiri kan tadi artinya itu adalah pikiran ataupun kata-kata nah pedangnya ini berarti kan ada dua pikiran yang mempengaruhi si orang tersebut yang ada di figur di kartu tarot ini yang membuat dia jadi pikirannya terpecah alias dilematis oleh karena itu dalam dua sword atau apa dua pedang ini sering sekali kita temui rumus di kartu tarot yang menunjukkan ini decision ataupun keputusan atau ia mengambil keputusan jadi ya gak salah juga karena disini kita memang berbicara tentang dua hal yang memusingkan dia dan dia diminta untuk memutuskan sesuatu tapi itu kan kondisinya berarti memutuskan sekarang kalau kata kerja yang ada di kartu ini itu apa sih kalau misalkan ditanyain aku harus melakukan apa tapi kita gak bisa lihat cuma dari tentang dia yang duduk dengan memegang dua pedang aja aku harus melakukan apa ya kamu lihat juga posisi si figurnya itu lagi duduk diam dan memegang pedang nah berarti kalau diminta untuk apa ya setidaknya kamu harus duduk dulu diam santai relax dan memikirkan kedua masalah itu dengan matang-matang dengan pikiran yang memang disini memang kelihatannya pikirannya lagi dimatikan ya inderanya matanya juga tidak melihat jadi dia mengkombinasikan antara pikiran dan intuisinya karena disini ada gambar bulan berarti dia juga memikirkannya harus dalam-dalam harus melihat dengan berbagai sudut pandang tapi juga tidak mengenyampingkan intuisi atau perasaannya dia jadi untuk di dua pedang sendiri ini ngomongin tentang harus ngapain atau harus gimana ya kamu bisa jawab dengan duduk diam dulu kamu pikirkan masak-masak atau memang bisa juga ya kamu memutuskan asalkan dengan pikiran yang matang atau dengan pertimbangan perasaan sekarang sekarang gimana kalau misalkan three of swords atau tiga pedang tiga pedang ini kan gambar yang paling nampak terlihat adalah tiga pedang ini nancep ke hati atau perasaan berarti pikiran ini ataupun kata-kata yang tajam itu sedang nancep ke ya hati penggambaran tentang perasaan mungkin ya disini jadi ngomongin nancep ke perasaan nah kalau misalkan nancep ini itu kan tadi penggambaran kondisi yang aku bilang berarti kamu kira-kira lagi sakit hati kamu lagi terluka kamu ada yang nyakitin sekarang bagaimana dari kartu kayak gini kita buat kata kerja aktifnya apabila kamu diminta untuk aku harus ngapain kalau misalkan kata kerja aktif yang aku harus ngapain ya memang ini kesannya memang kalau misalnya kamu memang dalam kondisi keadaan seperti ini yang lagi sakit hati ya memang kata kerjanya jadi kayak saya harus menerima kesakit hati ini saya harus bisa move on atau merelakannya atau bisa berdamai tapi kalau misalkan sebagai saran kamu harus ngapain ya bisa aja disini kan aku bilang tadi kata-kata disini adalah ide kata-kata abis itu memiliki pengaruh ya kamu harus nyakitin orang ataupun mengatakan hal yang sebenarnya atau mengatakan yang bisa mempengaruhi dan menguasai hati seorang sampai sakit atau ya membuat orang itu terluka ini mudah-mudahan yang aku fahami ataupun yang aku sampaikan ini bisa diterima sama beberapa teman-teman ya karena aku juga mendiskusikan hal seperti ini ke temanku juga dia bilang sih logis-logis aja sih namanya juga baca kartu tarot dan kamu bacanya lewat gambar disitu kamu melihat bahwa ada pedang yang masuk nancep ke hati berarti perkataan itu ditusuk ke perasaan orang gitu jadi ya bebas-bebas aja jadi teman-teman juga nanti silahkan untuk membuat jurnal seperti yang aku sarankan aku ajak teman-teman untuk mengalami yang namanya perjalanan spiritual versi kartu tarot akan biar lebih mengerti gitu perjalanan kartu tarot perjalanan kamu disesuaikan dengan kartu tarot yang lagi kamu ambil misalkan tiap paginya atau tiap malamnya jadi kamu akan merasakan ih cocok ya ternyata tadi aku habis menyakiti perasaan seseorang bisa jadi ini tema harian kamu gitu sekarang gimana kalau misalkan sembilan pedang nah sembilan pedangnya juga agak mirip nih jadi tapi yang disini nih faktor eksternalnya wah mati eksternal mempengaruhi toko gak jelas ya pedang pedang ini ada di luar ada di belakang si toko di belakangnya punggungnya si toko ini berarti mirip juga sama tiga pedang kalau tiga pedang ini berarti ada pedang yang nancep ke perasaan kalau yang ini pedangnya nancep ke punggung bagian belakang si toko ini sendiri sekarang gimana kalau itu kan tadi aku udah bilang kalau misalkan di kata rumus untuk tarotnya sendiri untuk sembilan pedang ini kan artinya kecemasan nightmare mimpi buruk terus terbangun ketakutan atau apapun itu tapi kalau misalkan kita bikin kata kerja dari kondisi ini dimana kita mengalami yang namanya nightmare ataupun insomnia atau kesulitan tidur ya disini balik lagi bisa kamu dengan cara seolah-olah kamu yang kamu yang mengalami insomnia itu ya kamu cari solusinya ya misalkan apa yang membuat kamu insomnia lalu kamu bagi pikiran-pikiran ini ini kan pikiran yang banyak nih pikiran-pikirannya menusuk kepala ya setidaknya kamu organize mana yang harusnya aku gak pikirin dan mana yang aku pikirin atau kalaupun tadi mimpi buruk saatnya aku melepaskan mimpi buruk yang mengganggu aku jadi kayak kata kerjanya itu juga kamu akan bikin-bikin sendiri untuk siap apabila nanti kamu ketemu sama klien jadi bisa tahu jawaban apa yang pas oke untuk pertemuan yang pertama aku bahas aku bahas tentang kata kerja dan ngomongin tentang sword dan ini bisa diterapkan untuk seluruh kartu tarot minor ataupun mayor kayaknya juga bisa aku belum riset sih tapi kalau misalkan di kartu minornya ini udah cukup membantu dengan kamu mengetahui bahwa kalau misalkan tadi sword adalah ide maka dia kata-kata lalu memiliki pengaruh dan biasanya memang pengen punya kuasa bisa dilihat juga di kartu 10 pedang dimana dia benar-benar tidak punya daya dan kekuatan lagi artinya pikiran-pikiran itu sudah mengalahkan tubuhnya yang tadinya harusnya bisa berdiri ataupun menunggu tapi dia sampai telungkup sampai kalah sama yang namanya kata-kata orang yang nyakitin ataupun ada pengaruh-pengaruh yang sangat besar yang akhirnya dia tidak berdaya itu kelihatan banget di 10 pedang mirip juga di 9 pedang 8 pedang pun sama gitu oke semoga membantu dan kalau ada komentar ada pertanyaan silahkan ditulis di bawah ini sampai jumpa di pertemuan berikutnya hai jumpa lagi sama Bima di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kartu tarot kali ini pembahasannya sedikit lebih kompleks karena aku akan membicarakan tentang bagaimana cara membaca kartu tarot dari beberapa sudut pandang karena sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana kita membuat sebuah kata kerja dari satu kartu sekarang kita bisa sekarang kita akan mempelajarinya tentang bagaimana membaca keadaan bagaimana tifatnya bagaimana sensasinya bagaimana atribut-atribut yang ada dalam kartu tarot itu mempengaruhi sebuah pembacaan oke untuk awalnya kita akan mencoba gambaran dari Ace of Swords lagi aja deh dalam kartu Ace of Swords ini kita harus dengan detail dan perlahan-lahan dalam memandang kartu tarot ini kita bisa lihat disini memang ada tangan yang menggenggam pedang dan dia muncul dari asap gitu loh asap atau awan dan disitu ada juga percikan-percikan ilahi kalau bahasa jewisnya itu kalau gak salah yot lalu di atasnya juga ada mahkota lalu ada daun dan ada daun lagi satu lagi itu sebenarnya ada artinya semua tapi memang aku gak akan detail banget tapi di bawahnya ada lagi gunung atau bukit yang atau intinya dataran yang tidak rata dan disitu juga datarannya berwarna ada yang coklat atau merah kemerahan atau ada juga yang biru muda dan latar belakangnya disini terlihatnya warna abu-abu dari sini sebenarnya bisa terlihat bagaimana cara membacanya dan kita bisa seolah-olah kita seolah-olah juga mempraktekan bagaimana kita menggenggam pedang itu sendiri jadi aku membagi teknik pembacaannya seperti ini jadi disini semuanya berkaitan antara keadaan tindakan dan respon karena ini adalah kartu pertama ini berarti memang sebuah karunia Tuhan yang diberikan kepada kita yang digambarkan atau disimbolkan oleh pedang yang sebenarnya arti dari pedang itu sendiri adalah pikiran atau kata-kata atau sesuatu yang mempengaruhi atau yang bisa sangat menyakitkan ataupun yang bisa mempengaruhi ataupun menguasai yang seperti di pertemuan sebelumnya jadi kalau misalkan ditambah lagi dengan lebih detail lagi ya kartu tarot ini si pedang ini dan di atasnya ini ada mahkota mahkota kan perlambang pengakuan atas kecerdasan atau atas kekuasaan atau kedikdayaan yang dia punya lalu ada daun yang aku juga belum tahu sih sebenarnya artinya tapi lalu tangannya ini kan bentuknya masuk ke arah dalam ke artah-keartah kartu tarot ini sendiri yang bisa diartikan ini juga artinya bisa hanya memegang atau memanfaatkan pedang yang dia miliki untuk survival jadi karena kartu nomor 1 ini biasanya memang modal yang diberikan Tuhan untuk survival sebagai ya pokoknya sebagai modal untuk kehidupan kita jadi aspek pikiran itu atau aspek consciousness itu sangat penting dalam kehidupan kita nah lalu keadaannya sudah kita lihat ya keadaannya memang tidak terlalu rame disini cuma ada tanah-tanah abis itu semua latarnya juga kosong ada asap keadaannya ini adalah seperti itu aja lalu kalau tindakannya sendiri itu kan berarti arahnya maju ke depan menyodorkan nah berarti disini tindakannya bisa macam-macam sekarang silahkan teman-teman ber imajinasi apabila teman-teman memegang pedang itu sendiri pedang itu akan digunakan untuk apa yang pasti bisa untuk mengiris atau untuk menusuk atau untuk menyakiti ataupun untuk memotong-motong hal yang ya sifatnya mungkin daging ataupun daun yang bisa dipotong dengan untuk atau untuk mem apa ya untuk tidak ini sebagai simbol ketegasan gitu loh supaya seseorang yang berbuat jahat ditahan atau tidak boleh atau untuk menakut-nakuti gitu loh jadi pedang ini memang sebenarnya bisa diartikan sangat luas terserah teman-teman mau ngerti ini apa jadi dari pedang ini sendiri saja sudah terasa bagaimana ini terlihat indakannya untuk kartu yang lain misalnya untuk kartu yang lain misalnya 10 tongkat ini disini kita bisa lihat keadaannya gimana keadaannya ini adalah keadaannya dulu ya situasinya atau environment atau lingkungannya dulu kita lihat disitu ada rumah udah pepohonan langitnya berwarna biru dan ada kayu yang jumlahnya 10 yang dia angkat yang dia bawa dan ingat kita lihatnya detail banget dia sendirian atau banyak orang dia sendirian disini juga ada rumah yang seolah-olah dia berjalan menuju rumah jadi dari keadaan yang bisa kita lihat ini kita bisa lihat tindakannya itu adalah dia ngangkat dia membawa beban jadi jadi kalau misalnya mau dibikin sebuah rumus dari kartu tarot itu sendiri intinya dia membawa beban dia ngangkat dia ngangkatnya sendirian dia bertanggung jawab atas apa yang sedang dia kerjakan dan dia punya semangat untuk bisa melakukannya dan bisa membereskannya oke aku agak cepat sedikit sensasinya ini yang pertama yang kedua adalah sensasinya sensasi yang dia rasakan kalau misalkan teman-teman bayangin ya misalkan teman-teman adalah seorang yang sedang mengangkat kayu itu sendiri gimana sih rasanya yang pasti capek pegel sakit punggung terus linu-linu bongkok dan dia jalan sendirian dan agak kepayahan dan bisa jadi dia juga kesepian tapi kita bisa tambah lagi nih elemen pembacaannya yang ketiga adalah sifat dari pokoknya itu sendiri kalau menurut teman-teman gimana kalau menurut aku nih sifat tokohnya ini kayaknya sedikit mungkin tidak bisa bekerja sama karena dia kan ngangkat beban itu sendirian sampai dia kepayahan tapi di lain hal dia juga punya sifat yang lumayan positif adalah dia ngerasa mampu dan dia mau mengerjakan itu sendirian daripada mungkin ditunda-tunda kan disini kan bukan bukan sebuah kartu yang kayak lemes ataupun pasif tapi disini sedang bergerak maju jadi disini banyak sebenarnya banyak sifat-sifat dari tokoh ini yang bisa kita pelajari tapi untuk sementara teman-teman juga silahkan menjurnal makanya aku bantu tulis seperti ini supaya teman-teman juga bisa bikin gambaran ataupun apa yang nanti akan ditulis pertemuan yang kedua memang pada saat yang minggu lalu memang kita membahas ya cukup singkat sih sebenarnya cuman tentang gambaran kartu tarot dibaca seperti ini sama kayak waktu kemarin juga aku bahas sama kita aku juga bahas tentang yang ini ya dua pedang ini dua pedang ini ya tindakan atau responnya dia sebenarnya diam tidak tidak bergerak dan dia cenderung menyelangkan tangannya itu pertanda dia lagi gak mau gak mau beraktifitas aktif dulu gitu loh jadi dia dan sensasi yang dia rasakan yang pasti kita lihat ya sensasi kan berarti dari kata sens atau panca indra panca indranya disini dia sedang menutupnya matanya itu tapi telinganya dia masih dengar dan mulut masih mendengar tapi dari bentuk posturnya kita bisa rasakan bahwa dia memang lagi pengen duduk dulu aja gitu loh pengen tempat santai pengen tempat relax dan dibelakangnya kan juga airnya tenang berarti dia butuh ketenangan lalu sifat-sifatnya ya dia pengen menyendiri dulu dia gak mau diganggu dan bisa juga dia ada kayak semacam ada egoisnya karena ya karena ini memang egocentris ya jadi tidak mau berurusan dengan sosial oke ini untuk sebagai pengingat aja di perjumpaan yang kedua itu kita bahasnya tentang ini tindakan sensenya seperti apa atau sensasinya lalu sifat dari tokoh itu sendiri oke kalau ada pertanyaan nanti kita diskusikan bisa komen di bawah ini sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih oke itu artinya baru video-video yang lalu ya halo selamat datang teman-teman kali ini Bima akan mencoba untuk melakukan kuliah dengan hasil rekaman yang Bima lakukan sendiri kali ini kita akan membahas As of Pentacle ya ini suite tentang Pentacle berarti tentang keuangan tentang materi tentang fisik jadi sama halnya seperti suite-suite yang lain kalau misalkan dari awal dari angka 1 berarti ini merupakan tentang permulaan atau awal dan kalau ngomongin awal yang aku ingin kasih tahu adalah gini karena disini ada gambaran tangan berarti tangan ini seolah-olah muncul dan memberikan kita koin sebagai modal kita menjalani kehidupan ini oke jadi aku akan tulis disini awal adalah modal dan modalnya itu berupa koin atau uang atau pentacle koinnya nah untuk dari dari figur ini sendiri dari figur ini sendiri kita melihat ada gambar tangan tangan ini tangan ini seperti bisa dibilang menangkap bisa juga dia ingin menyodorkan oke jadi ada dua makna disini ada menyodorkan dan bisa juga menangkap nah sodorkan ini kan maksud lainnya adalah kita memberikan atau menaruh dari yang punya kita kepada seseorang ataupun yang dari punya kita kepada instrumen-instrumen lain ya tempat menaruh uang jadi kalau misalkan ngomongin nyodorkan berarti kita ngomongin bisa ngasih atau minjemin minjemin uang yang ketiga itu bisa menanam kan modal atau investasi yang keempat itu apa ya belum kepikiran kalau yang menangkap menangkap ini sendiri kan seperti yang tadi aku bilang awal berarti modal dikasih sama semesta atau dikasih sama Tuhan buat kita buat hidup yaitu untuk ngapain bisa jadi setelah kita tangkap ya tadi kita bisa ngasih kita bisa minjemin kita bisa investasi tapi nangkapnya ini sendiri meaning lainnya adalah kita memang lagi dikasih kita dikasih hadiah kita dikasih potensi yang besar untuk kita kelola nah jadi angka nomor satu pada suite minor arkana ini berbicara tentang modal yang diberikan Tuhan untuk kita kelola supaya bisa lebih berkembang yang namanya dikelola kan inginnya berkembang tumbuh dan bisa menghasilkan hasil untuk kita atau apa ya expecting return gitu loh jadi nangkepnya ini sendiri ya bisa jadi kalau misalkan dalam pembacaan kartu tarot memang bisa jadi kamu akan mendapatkan rejeki bisa mendapatkan hadiah kamu bisa mendapatkan ya sampai berbentuk fisik sekaligus jadi kamu bisa mendapatkan mungkin barang atau barangnya berupa bayi atau barangnya berupa manusia ya intinya akan mendapatkan sebuah barang karena koin itu kan perlambang manifestasi tentang fisik ya jadi fisik yang dikasih gitu loh jadi benda bisa benda hidup bisa juga benda mati eh balik bisa benda mati ataupun bisa benda hidup ya ini pemikiran agak ekstrim aku aja sih tapi memang pada dasarnya ini berbicara tentang koin jadi koin ya uang lalu kan kenapa tadi aku bilang apa yang kita dapatkan ingin kita tumbuhkan lagi ini kembangkan lagi ya seperti gambaran lengkap disini disini ada gambar ada daunan disini ada gambar bunga bunga itu kan blazem blazem itu berkembang tumbuh mengembang dan memberikan kita kebahagiaan dengan ini ada kebun taman dan disini ada gerbang ini artinya selamat Anda memasuki babak baru untuk pentacle yang aku pahami untuk saat ini sih itu yang berkaitan tentang kita diberikan modal oleh Tuhan untuk survival untuk hidup dan untuk hidup yang lebih baik untuk kartu yang nomor 2 2 of pentacle ini berbicara tentang keseimbangan bagaimana kamu mengelola uang yang tadi dikasih sama Tuhan uangnya sekarang ada 2 bendanya ada 2 dan memang fosenya seperti tidak seimbang nah ini bisa menambah kasanah kamu dalam melakukan pembacaan tarot ketidakseimbangan ini bisa kamu katakan oh kamu lagi kesulitan mengatur keuangan kamu bingung prioritas mana yang harus ditentukan gitu jadi ini aku kalau berikan analoginya ibaratnya kita menaiki sepeda sepeda rodanya dua memang butuh keseimbangan bagaimana caranya supaya sepeda ini bisa tetap bisa tetap jalan lurus dan mencapai tujuan sama jadi kartu ini menunjukkan bahwa perjuangan kamu memang lumayan capek karena bagaimanapun kamu harus terus-terusan apalagi ada lambang infinity infinity kan artinya sesuatu yang dilakukan berulang-ulang yang tidak ada habisnya yang terus-menerus jadinya kamu akan berada dalam kondisi yang bagaimana caranya saya mengelola modal atau uang atau apapun itu misalkan kerjaan bisa jadi disini ada dua bisnis yang lagi kamu pegang atau ada dua hati dua cinta dua perasaan makanya aku bilang tadi pentekal ini perumpamaan fisik bisa juga kalau kamu laki-laki bisa jadi kamu sedang memiliki dua pacar atau dua pasangan jadinya gimana caranya dua-duanya terpenuhi secara lahir dan batin gimana kamu bisa kelola mereka dengan baik keseimbangan disini dipertaruhkan kalau kamu gak seimbang kamu akan jatuh sama halnya juga dengan gelombang air yang ada di belakang ini apalagi kapal yang sedang mengalami gelombang yang kacau-kacau balau begini kan pasti juga gimana caranya supaya kapal ini tidak tenggelam jadi ini maknanya tentang keseimbangan ya sama halnya dengan roda kalau rodanya dua ya kamu harus gimana pintar-pintar menjaganya supaya gak jatuh oke untuk dua pentacles secara filosofi yang aku sedang pahami saat ini ya seperti itu oke untuk selanjutnya adalah tiga pentacles tiga pentacles ini berbicara tentang kerjasama kontribusi dan interaksi interaksi yang seperti apa dan yang interaksi seperti apa yang targetnya tetap untuk perkembangan dari modal-modal yang sudah kamu punya jadi kamu punya modal kalau disini kelihatannya adalah seorang pemuda ini memang dia memiliki talenta anggaplah dia sedang membangun lukis apa ya mengarsiteki bangunan memang disini kalau aku gak salah ini berbicara tentang dia anggaplah kuli atau pekerja bangunan yang sedang membangun gereja jadi disini berbicara tentang kerjasama disini juga ada gambaran tentang blueprint tentang gerejanya itu sendiri gimana sampai terjadi jadi kedua orang ini ngomongin nah ini bisa jadi dia ngomongin si pemuda ini atau memberikan masukan tapi kalau misalnya kita berbicara tentang negatifnya ya bisa jadi kedua orang ini mencelak kamu kok kerjanya gak beres sih kamu kok kerjanya jelek sih gitu loh tapi disini terlepas omongannya kasar buruk dan menghina ataupun menjelek-jelekan tapi disini tercipta interaksi antara orang pertama orang kedua dan orang ketiga kalau ibaratnya roda bajai itu kan rodanya tiga atau troli gerobak sorong jadi gerobak sorong itu ketika dia rodanya adalah tiga dia pasti sudah bisa berdiri lebih lebih stabil kalau diibaratkan roda ya tiga itu sudah mulai stabil jadi sudah mulai mengakar sudah mulai ada pergerakan bertumbuh yang lebih baik oleh karena itu disini juga digambarkan bangunannya ini ada tiga pilar 123 disini berarti sudah makin kuat sudah ada fondasi awal berbicara tentang tiga pentacle kontribusi interaksi dan kerjasama aku rasa cukup disitu intinya dia berdirinya sudah mulai stabil lalu untuk ini juga berkaitan tentang recognition jadi talent ketika talenta kamu diakui oleh kedua orang ini berarti kan kamu diakui bahwa kamu itu memang kerjanya bagus gitu loh kerjanya bagus talenta kamu bagus jadi ini berbicara tentang pengakuan atas prestasi kamu atas kerja kamu dan diantara ketiga ini juga berinteraksi ngobrol setelah ngobrol oke untuk kartu yang nomor empat empat pentacles kalau ibaratnya roda rodanya ada empat seperti apa yang pastinya dia akan semakin tidak bergerak oke gini ya anggap saja ini mobil ya ha gelek banget gambarnya ini roda mobil ketika roda mobilnya ada empat disini menunjukkan kondisi yang sangat-sangat stabil hingga kestabilan itu sendiri membuat tokoh yang ada di dalam gambar ini ya tidak bergerak sama sekali gitu loh jadi disini dia kondisinya menetap tapi kalau misalnya lalu ditambahkan lagi dengan gambaran pentacles disini ya namanya uang yang tidak bergerak atau uang yang menetap artinya uang itu bisa jadi sedang ditahan lihat juga bentuk dari tangan ini sendiri tangannya sedang menggenggam erat koin yang ditaruh di dadanya dan tidak ingin melepaskan kakinya pun juga menggenggam eh kakinya kok menggenggam kakinya menahan koin-koin ini supaya tidak pergi kemana-mana kalau yang namanya ditahan tidak boleh kemana-mana berarti ini namanya juga dia bisa jadi posesif bisa juga dia memang menyimpan kalau misalnya ini bicara tentang bagaimana perasaan ataupun bagaimana percintaannya ya kamu bagaimana bagaimana sikap dia terhadap aku gitu loh ya dia itu nahan kamu dia itu tidak ingin melepaskan kamu dan dia sangat posesif karena ini benar-benar kondisi yang sangat stabil dan sangat stabilnya itu kuat dan tidak ingin melepaskan kamu untuk kemana-mana oke untuk saat ini aku akan membahasnya sampai di 4 pentacle saja hai ketemu lagi sama Bima sekarang melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya sebelumnya kan kita sudah pernah membahas tentang sword lalu kemarin juga sudah ada video yang terbaru tentang pentacles oleh karena itu ini sebagai mempercepat pembelajaran saja karena sudah mulai mengenal kemarin yang namanya swords atau pedang lalu mengenal tentang pentacles atau coin disini juga ada wands dan ada cups ini berbicara tentang permulaan semua nih yang di ace setelah mengetahui switch switch tersebut maka sudah mengerti bahwa dari angka 1 menuju ke angka 2 dan ke angka 3 ini merupakan sebuah perjalanan setiap perjalanannya ini memiliki arti ketika misalkan kemarin kita bahas tentang sword berarti berbicara tentang aspek pikiran atau ide-ide itu ide-ide itu biasanya termanifestasi melalui kata-kata dan kata-kata itu yang memiliki kekuatan dan pengaruh yang bisa bersifat menguasai memenangkan atau menyakiti atau menjahati dalam kehidupan ini jadi dalam fase-fase kehidupan yang diwakili oleh sword tidak lain dan tidak bukan biasanya berkaitan oleh kata-kata pikiran ataupun ketidakjelasan jadi kata-kata itu juga kadang-kadang bisa terjadi yang namanya salah salah konsep salah miskomunikasi atau habis itu ada juga kata-kata yang diumpetin kata-kata yang tidak diucapkan lalu ada juga pikiran-pikiran yang positif maupun yang negatif kalau yang negatif bisa dimaksud bisa di wakilkan dengan kelicikan tapi kalau pikiran yang positif ya maknanya adalah dia berstrategi untuk mencari kehidupan yang lebih baik lalu kalau untuk pentacle sendiri ini disini kita diberikan berkah atau karunia dari Tuhan untuk mengelola jadi kita dikasih rezeki ibaratnya jadi kita dikasih rezeki untuk mengelolanya lalu di nomor dua sendiri digambarkan ini untuk menyeimbangkan rezeki yang ataupun modal yang sudah diberikan Tuhan lalu yang nomor tiga dikembangkan dengan proses pembelajaran lagi dengan building relationship-nya juga di kerjasama dan kontribusi ini terlihat jelas di pentacles lalu bagaimana dengan wands wands ini artinya adalah semangat power atau energi jadi dalam kehidupan ini pun kita diberkahi yang namanya energi yang dahsyat ya semangat gitu loh dengan kita memiliki energi ataupun semangat ini adalah sebuah sumber atau bahan bakar untuk kehidupan yang lebih layak juga pengen apalagi digambarkan dengan nomor dua disini ngomongin tentang menaklukan atau bukan menaklukan ya keinginan untuk menaklukan atau merencanakan sesuatu karena disitu kita lihat ada bola dunia yang sedang dia genggam lalu tongkat sendiri menggambarkan tentang power atau kekuasaan jadi semangat yang tadi ada itu memang ingin disalurkan untuk menggapai cita-citanya dia lalu lanjutnya dengan nomor tiga dari rencana yang sudah dia pikirkan matang-matang dia harus melakukan dong dia harus mengerjakan itu semua maka itu yang dinamakan dengan berproses atau berprogres atau melakukan ekspansi dan eksplorasi dan perluasan-perluasan penaklukannya penjajahannya ataupun pergerakannya itu digambarkan dari nomor tiga lalu untuk yang cups ini kan berbicara tentang emotion atau perasaan jadi kita balik lagi ya ini kita dimodalin sama Tuhan yang namanya perasaan atau emotion itu sendiri ketika kita memiliki emotion berarti kita ini kan makhluk yang sosial biasanya kita juga ingin memberikan atau ingin menyalurkan perasaan yang kita punya oleh karena itu di kartu nomor dua ini digambarkan tentang hubungan pertemanan atau pertemuan jadi ketika kita memiliki perasaan pasti biasanya kita ingin menyalurkan atau membagikannya berarti digambarkan di kartu nomor dua ini ingin menjalin hubungan atau menjalin komunikasi nomor dua ini sederhananya seperti itu aja artinya lalu yang nomor tiga apabila perasaan itu lumayan banyak kan disitu diwakili tiga cangkir perasaan ini ibaratnya ada tiga dan ada tiga orang yang ada di dalam gambaran kartu tersebut maka perasaan ini meng isyaratkan seperti perasaan yang banyak berkumpul berarti biasanya bergembira dan senang-senang jadi sederhana aja sih memang kalau misalnya kita mau bikin pengertian dari satu sampai tiga satu sampai tiga jadi nanti selanjutnya walaupun nomor kelanjutannya empat sampai sepuluh itu semuanya masih tetap ada kisahnya dan ketika ingin disamakan dari angka satu dan walaupun berbeda switch itu sama semua sih ini artinya karena memang itu modal yang dikasih Tuhan dan bagaimana kamu diberi kesempatan untuk mengelola dari modal yang diberikan Tuhan itu sendiri dan keberlimpahan itu adalah salah satu kunci untuk kamu survival dan untuk kamu berkembang lalu yang nomor duanya sendiri memang ini biasanya berbicara tentang dualitas atau dilema maka dilema diwakili oleh swords dan pentacles disitu kayak memang ada dua hal yang dia pegang dan bagaimana cara dia menyeimbangkannya sedangkan yang wants sendiri itu juga bisa diartikan sebagai dilema karena antara dia mau bergerak ataupun gak bergerak jadi sisi negatifnya adalah ya disitu dia masih kayak mikir-mikir gitu ya jadi tidak sepenuhnya yakin untuk maju gitu kalau misalkan kita lihat dari sisi negatifnya lalu kalau misalkan dari cangkir sendiri ini pun juga bisa aja dimirip-miripin kesamaannya adalah apakah kamu ingin menjalin relasi ataupun enggak kalau misalkan itu dijadikan sebuah pertanyaan tapi memang digambarkan disini memang berbicara tentang kartu nomor dua kaps memang ngomong tentang menjalin silaturahim nomor tiga ini berbicara tentang bertumbuh jadi ketika kita mengenal yang namanya kata-kata itu bisa menyakitkan disini kita diajarkan bahwa kata-kata memang bisa menyakitkan oleh karena itu kita jadi bagaimana mengikapi rasa yang sakit yang pernah kita alami untuk bertumbuh sama halnya kayak di pentacle sendiri ini berbicara tentang pertemuan dan interaksi dan ada proses pembelajaran dan learning bersama orang-orang disini juga dinasehatin juga dinilai diapresiasi disini di nomor tiga ini di pentacle ini kelihatan bahwa ada kerjasama dan kontribusi ada membantu dan bisa juga ada yang menggina ataupun menyangkal karena tidak selamanya proses pembelajaran itu nyaman dan enak sama yang nomor tiga di want sendiri disini ngomongin tentang yang aku bilang tadi eksplorasi atau penjajahan atau bergerak maju disini memang beda daripada yang nomor dua kalau dua wants itu memang masih mikir-mikir kalau yang ini ini sudah melakukan proses berjalan maju dan pergi dia sudah melakukan action ketika sudah melakukan action berarti disini sudah kayak ada harap-harap cemas apakah kerjaan yang sudah dikerjakan ini lancar dan kembali menjadi keuntungan buat dirinya jadi ketika dia melakukan perjalanan ini dia sudah meninggalkan keragu-raguannya dan yang ada adalah dia hanya menghadapi tantangan dan bagaimana dia bisa terus survive dengan kesendiriannya dengan power dan energi yang dia miliki lalu yang nomor tiga cups ini adalah sebuah makna bertumbuh secara perasaan jadi kita mengenal yang namanya perasaan bahagia gembira dan suka cita lalu melihat berbagai sudut pandang dari pertemanan itu seperti apa jadi lebih mengenal ternyata ada orang yang menyenangkan dan ada juga orang yang ternyata kadang-kadang bermuka dua jadi di three of cups ini kadang-kadang kalau misalkan dalam proses pembacaan kartu tarot sering sekali kita mengalah sering sekali kita seolah menemui dalam pertemanan kamu ada orang ketiga dan orang ketiga itu tidak menyukai kamu itu memang sebuah pembahasan dengan kasus-kasus tertentu tapi kalau misalkan mau dari arti kartu tiga cangkir ini sendiri yang bisa kamu tanggapi sebagai sederhananya cuman ngomongin ini tentang kebahagiaan karena kumpul-kumpul bersama teman-teman lalu dari empat switch yang ada disini dari kita ngomongin awal sekarang sedikit langsung agak ekstrim ya langsung ke yang paling akhir banget kalau ngomongin tentang akhir dari perjalanan ataupun akhir dari kisah ataupun kayak kita nonton di tv-tv itu kan yang namanya kisah itu ada yang kisah bahagia ada kisah yang gantung untuk sequel berikutnya karena ada film nomor sekian dan kelanjutannya dan ada juga yang berakhir dramatis sedih dan memang mati semua misalkan kayak gitu atau yang memang tinggal satu apa aktornya tersisa satu dan memang tinggal dia doang gitu loh yang ada di film itu dan untuk melanjutkan hidup itu juga kayak ada di gambar once ini tinggal dia sendiri dan dia ujung-ujungnya harus menyelesaikan tugas ataupun menyelesaikan pekerjaannya dia sendiri kalau yang ini memang yang aku bilang tadi ini berakhir bahagia ini sangat happy dengan ketemu teman-teman dengan ketemu keluarga bersama keluarga dengan koneksi-koneksi yang lainnya kalau yang ini ini udah happy kaya dan bisa mewarisi kekayaannya dan pengetahuannya ke generasi berikutnya kalau yang ini ngomongin tentang ya ini bad ending jadi ending-ending yang menyesakan yang menyakitkan dan kalah karena dalam kehidupan ini memang pasti ada yang menang pasti ada yang kalah jadi kartu tarot ini memang pinter untuk menyajikan setiap fase-fase kehidupan kita diperlihatkan bagaimana keadaan bahagia dan bagaimana keadaan yang lagi nyesek yaudah pelajarannya untuk saat ini begitu aja dulu semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mau belajar tarot semangat terus selalu membuat jurnal karena dalam setiap kartu tarotnya memiliki kisah yang berbeda-beda apalagi dengan latar belakang teman-teman yang berbeda-beda ada yang ahli astrologi ada yang ahli hipnosis ada yang ahli energi tenaga dalam yang penyembuhan ada yang memang bisnismen ada yang pekerja kantoran dan ada juga yang ya macem-macem lah profesis jadinya akan membantu banget dan akan akan membuka sisi-sisi terdalam yang terdapat dari kartu tarot ini memang ini cuma simbol-simbol yang sangat simpel tapi ketika dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari atau peristiwa yang teman-teman hadapi maka akan merasakan ternyata kartu ini berceritanya seperti ini jadi akan terasa lebih hidup dan lebih seger udah panjang lebar ngomongnya yaudah gitu aja deh aku sudahi semoga banyak membantu teman-teman untuk belajar tarot terima kasih sudah mampir di channel aku sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye oke halo halo bangun 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 teman-teman udah bye-bye udah ya selesai selesai pulang pulang udah selesai pulang bubar kita ya beres kan enak kerjaan gue gimana teman-teman silahkan yang masih tertarik atau yang masih bingung dengan presentasinya Bima tadi silahkan langsung bertanya kepada Mr. Bima Nur Yuda tentang Minor Arcana ngikutin ngikutin gak ntar kita kasih ujian ya dengerin Pak Handoyo pasti dengerin kayaknya Pak Handoyo yang dengerin yang lain enggak suaranya aja enggak ada komentar komentar apa yang mau dikomentar baru belajar seru gak presentasi siapa yang sudah pernah bikin jurnal tarot jurnal tarot tuh gimana sih nah jadi kalau ada kejadian dikatetin gitu ya ya gini Pak bukan ada kejadian dikatetin tapi dicoba untuk setiap harinya misalkan ngambil dari setumpuk kartu tarot itu ambil satu kartu bilang aja nanti hari ini saya akan seperti apa ya situasinya gitu aja cuman cuman iseng aja gitu loh untuk untuk mengetahui kira-kira hari ini gue bakal mengalami kejadian apa aja gitu dan hal seperti ini tuh aku juga pernah alamin ya jadi ketika pagi aku ngambil kartu aku mendapatkan tree of swords yang ada gambar patah hati itu ya tiga pedang nancep di hati aku padahal pada saat itu memang hanya car free day dan ketemu teman-teman aku dari komunitas gitu apaan ya bakal ngerasain sakit hati apa ya habis itu ternyata memang make sense eh make sense ya pokoknya kejadian gitu lah jadi kejadian bahwa aku ditegur gitu sama si ketua komunitas mengenai apa event yang pernah kita ikuti sebelumnya gitu jadi oh kamu waktu itu begini sih bla 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 berarti kan pada hari itu jadi saya mengalami yang namanya pelajaran tentang oh ada kata-kata gitu kan dari seseorang yang nusuk ke hati saya ya memang sifatnya hanya teguran tapi kan bagaimana menyikapinya itu kadang-kadang kita ya baper lah terus kerasa banget oh iya ya jadi kayak jadi tiga pedang itu makanya tadi saya bilang angka tiga itu ngomongin tentang angka pertumbuhan angka tentang kemajuan walaupun memang sifatnya itu kayak menyakitkan tapi yang namanya pembelajaran itu adalah salah satu prosesnya ya ada sakit juga gitu oleh karena itu di kartu tiga pentacles yang sangat jelas mengenai tentang pembelajaran disitu ada tiga orang tadi yang satu lagi kayak ngelukis ataupun memang lagi nyemen lah atau apa kan kita gak begitu ngerti ya tapi ada dua orang yang di belakangnya kayak ngomentarin bisa juga dia mencaci ataupun dia memuji ataupun memang dia memang lagi support gitu lagi tolong dong itu di bagian situ lagi kurang benar disitu kerjaan kamu gak rapih mengkoreksi gitu jadi di angka tiga ini kayak ngomongin tentang pembelajaran dan ngasih tahu mana yang benar mana yang salah disitu juga ada yang namanya menyakitkan kata-kata yang menyakitkan dan ada kata-kata yang baik tapi ya memang balik lagi ke unsurnya kalau yang pedang itu tadi unsurnya adalah kata-kata atau kan aku tadi sudah bikin tulisan ya di di videonya bahwa aslinya pedang itu memang ide atau yang memang kita pikirkan tapi atau alam sadar kita kita mau ngomongin apa atau yang lagi dipikirin nah apa yang dipikirin itu biasanya memang tertuangnya ke kata-kata kita jadi mengucapkannya lalu kata-kata itu ada kata-kata yang positif ada kata yang negatif ada yang sifatnya pujian ada yang sifatnya hinaan atau kata-kata itu bisa dibikin juga menjadi gosip atau bisa jadi apa eh hoax gitu loh jadi memang kata-kata aja kita ngomongin dari kata-kata aja ya ampun filosofinya banyak banget jadi ketika mau ditempelin ke berbagai macam kehidupan tuh bisa sampai macam-macam lalu setelah pagi itu kan kita tadi Pak Handoya sudah ngambil kartu oh jadi kayak ngejurnal aja kartunya keluarnya ini dan ih ternyata cocok ya iya iya itu aja paling cuman gitu aja habis itu atau malamnya juga ngambil lagi gitu ngambil lagi satu lagi kayak pelajaran apa ya yang pelajaran apa yang saya dapet hari ini gitu mungkin kalau yang pagi adalah kisah apa gitu loh kisah apa yang akan saya jalanin atau ada kehidupan saya bakal kayak gimana terus malamnya pelajaran apa gitu apa yang bisa saya pelajari hari ini bisa aja kartunya sama karena mungkin memang hari ini itu makna apa ya suasananya memang serba sakit hati semua misalkan gitu jadi ternyata pas keambil ih tiga sword lagi pedang lagi gitu loh jadi memang temanya memang kayak gitu dan pembelajarannya tentang sakit hati jadi di jurnal setiap hari itu lumayan bisa membuat kita memahami arti kartu tarot itu sendiri apalagi untuk teman-teman yang mungkin benar-benar nol gitu pengetahuannya jadinya kayak pembelajaran dengan praktis itu kan langsung cepat ya ya betul ngalamin sendiri ya ya langsung pinternya karena ngalamin sendiri di lain hal kalau misalkan mau ngejurnal yang versi lebih rumitnya lagi pak jadi kayak tadi yang sudah saya tuliskan di video yang nomor dua seperti di pembelajaran di pertemuan kita yang sebelumnya itu aku ngomongin tentang bagaimana kayak yang kita waktu itu berdiskusi itu pak yang tentang 10 tongkat itu 10 tongkat itu orang kita lihat dulu lingkungannya ada apa aja warnanya warna apa terus ada pohon ada rumah terus orang ini kayaknya keberatan ngangkatnya nah jadi pertama kita lihat dari faktor lingkungannya dulu lalu yang kedua kita lihat dari figurnya figurnya ini kayak gimana sih posenya posturnya mimik wajahnya sedang melakukan apa apa yang membuat dia pusing atau apa gitu jadi kelihatan ya tulis aja dulu gitu itu nanti kalau misalkan sampai aku juga ada next target memang nulis yang versi kayak gitu karena itu dengan membuat apa ya pembukuan ya kayak gitu kan ngejurnal yang ujung-ujungnya jadi kayak skripsi jadi kayak tertulis kayak bener-bener bisa jadi kayak bikin buku gitu jadi kita bisa memahami makna sampai atribut terkecilnya gitu oh ada bulan disini oh ada burung disini oh ada kadal disini ini maknanya apa jadi jadinya kita secara tidak langsung jadi mempelajari simbologi warna postur sampai apa ya mimik wajah mungkin gitu seru dan capek kalau misalkan mau diturutin terus ya gak ada habisnya gak ada habisnya bener saya juga lagi bikin video ini pas aduh kok semangatnya lagi nyala ya yaudahlah gue bikin aja terus gitu oke oke thank you thank you oce ayo teman-teman lain sip sip mantap itu tentang jurnal ya jadi ya siapa yang punya deck tarot yang memang mau bersahabat lah sebenarnya dengan decknya mau membuka apa komunikasi atau hubungan ya itu itu harus harus kadang kadang malah harus di ya yang penting kalau tidur itu juga harus jaraknya jangan lewat dari 5 meter dari kita tarotnya jangan disembunyiin dimana gitu minimal 3 bulan sampai 6 bulan waduh kalau tarot di bawah bantal bawah bantal boleh itu kan 5 meter pokoknya 5 meter 5 meter kan aura nembus iya betul yang cerita itu ya tiduran tidur di kamar ke tetangga bagaimana gitu ya kalau apartemen iya harus itu harus langsung kalau 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 enggak ini ya yang gak akrab ini kan untuk mengakrabkan kita iya betul jadi ada feel ya jadi kalau dulu aku sering cerita adalah tarot itu deck itu deck tarot apapun itu entah itu radar weight tot atau apapun lah ya atau yang oracle sekalipun itu kan seperti bahasa language benernya language yang dipakai untuk kita komunikasi dengan siapa ya dengan universe benernya nah universe ini mau ngomong gitu loh nah kita kan cuma denger kita cuma denger atau kita cuma terima gitu kan bahasanya pakai apa ya itu kalau 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 kita seorang tarot reader ya alat bantunya itu atau language-nya itu adalah deck kita nah kalau kita enggak menguasai bahasanya enggak menguasai decknya enggak akrab dengan decknya kira-kira kita enggak akan ngerti dong universe itu lagi ngomong apa kan gitu loh dan bukan hanya enggak ngerti bisa bisa salah salah memahami kan gitu loh salahnya itu bukan benar atau salah gitu loh tetapi ya maksudnya enggak kesampaian itu aja ya ya oh Mike sorry mau tanya kok Indra kok ya apa Indra ya oke kenapa bro Indra biasanya kan kalau tarot itu identik sama orang-orang yang punya kemampuan punya katanya sih ya jadi kemampuan apa nih mempunyai kayak gitu lah atau cenayang atau apa itu lah gitu ini orang orang jasa nggak bisa tuh oh kalau sebelum Bima jawab aku jawab dulu Indra justru kalau orang sudah tahu sudah dikaruniai psychic atau apa dia nggak perlu apa-apa lagi ngapain dia pakai tarot kayak Pak James ngapain dia pakai kartu tarot bener nggak Bima coba Bima jawabnya gimana mungkin ada jawaban lain betul kartu tarot ini kan sebenarnya kayak tadi Pak Michael bilang sebagai pengganti bahasa Tuhan yang ada di kehidupan kita gitu loh jadi prinsipnya sendiri itu kan juga sinkronisasi jadi kita percaya kita yakin bahwa apa yang kita ambil kartu tarot itu itu menilustrasikan itu adalah bahasa Tuhan yang lagi ngomong sama kita jadi mempermudah jadi untuk kita mengerti bahasa Tuhan ataupun nasihat dari Tuhan ya kita sendiri juga harus ngerti simbol yang ada di dalam tarot itu sendiri dan sistem yang bekerja di tarot itu sendiri oleh karena itu kalau misalkan benar kata Pak Michael kalau misalkan udah punya kemampuan psychic ya tarot itu jaduhnya jadi kayak mainan cuman buat apa ya hiasan doang tapi kalau misalkan memang malah suka diartikan di luar itu kan punya dia suka punya arti sendiri yang gak bisa gak bisa ditiru oleh orang lain sebenarnya iya untuk intuisi yang kayak Pak James sendiri kemarin juga saya kaget mungkin kayaknya Pak Michael juga wajahnya agak shock gitu tapi sebenarnya itu normal sih maksudnya karena ngomongin intuisi itu kan gini kalau yang saya pahami tentang intuisi kemarin habis riset-riset lagi belajar lagi intuisi ini bahasa intuisi ini kita dapatnya memang dari alam bawah sadar jadi memang kalau misalkan dipancing dengan kehadiran kartu tarot dia akan kepanggil jadi apa yang ada di bawah sadar kita itu kayak kepanggil langsung bisa menceritakan yang sedikit berbeda dari kartu tarot tapi memang dia kartu tarotnya itu sifatnya kayak mancing untuk kita yang sebagai tarot reader jadi kayak melengkapi jadi intuisi plus kartu pembacaan dari kartu itu sendiri gitu loh sama halnya aku diajarinnya kayak gini loh kayak misalkan seorang ahli silat awalnya sama gurunya itu cuman dia ajarin tonjok kiri tonjok kanan tonjok kiri tonjok kanan sampai bosen cuman jurus jurusnya aja jadi semuanya bener-bener pakem tapi ketika nanti sudah hafal jurus tonjok kiri tonjok kanan udah mulai refleksnya itu sudah mulai hidup jadi refleksnya sudah pinter otot-otot sudah terbangun ketika nanti memang berhadapan sama lawan yang sebenarnya dia gak pake jurus tonjok kiri tonjok kanan tapi sudah pake reasinya dia udah pake gayanya dia tapi yang pasti pakem aslinya itu atau jiwanya badannya sudah terbangun atas rumus dasar yang dia udah punya dia udah latih lalu untuk pengembangannya itu udah beda lagi itu udah levelnya ekspert awalnya semuanya berawal dari jurus gitu jadi Mas Binma ini tarot ini gak ada kaitannya dengan entitas makhluk di luar yang gaik-gaik gitu ya gak ada sih ada sih higher self jadi pokoknya kita yakin aja kalau misalkan yang muslim bismillah aja walaupun ini selalu akan menjadi pertentangan gila lo main tarot sesat lo gitu kan pakai jin itu tapi saya menyikapinya gini kalau misalkan dari beberapa ayat Al-Quran sendiri kan sering banget ada tulisan kayak bagi umat yang berpikir ataupun mengapa mereka tidak memikirkannya gitu jadi kayak banyak ayat Al-Quran itu yang sebenarnya minta kita untuk berpikir dong jadi jangan main asal terima-terima aja misalkan dapat berita yang belum jelas kamu juga langsung telan dan langsung meyakininya apalagi ngomongin kartu tarot sebenarnya kalau misalkan mau diambil dari sudut pandang yang fisika yang versi kuantumnya yang mungkin Pak Michael istilahkan mungkin dengan kuantum entanglement ataupun apalah gitu jadi ada sih sebenarnya yang mengapa sampai kartu tarot ini sesuai dengan yang lagi kita ingin cari tahu kenapa kartu ini yang keluar dan kok ini cocok banget dengan yang kita alamin jadi sebenarnya dari fisikanya sebenarnya ada cuman memang kadang keterbatasan kita kita makhluk dimensi yang masih rendah jadinya nggak tahu sistem tarot ini bekerjanya kayak gimana karena kita nggak bisa ngelihat nggak bisa ngerasain tapi kalau yang orang-orang yang mungkin indra sudah lebih tinggi atau ekstrasensori perception dia bisa ngerasain oh berarti waktu tadi gue ngambil kartu tarot ini itu sebenarnya memang udah di setting sama seseorang ini atau sama Tuhan atau sama jiwa tinggi memang aku ngambilnya kartu yang nomor sekian gitu itu sih pak sorry ya pak kalau pembahasannya agak tinggi ya udah ngerti mas tanya satu lagi apakah perlu ritual-ritual khusus gitu kalau kita main tarot seperti ini kita harus meyakininya sama Allah aja sama Tuhan tertinggi kalau untuk ritual-ritual itu balik lagi ke pemakainya kalau saya sih makainya sebagai manusia logis ya saya manusia intelijensi jadinya gue gak gue gak mau diperbudak ataupun direpotkan dengan hal-hal yang agak aneh-aneh gitu jadi saya belajar bener-bener belajar pakem saya ngeliatin setiap simbolnya setiap rumusnya apa maknanya ketika udah tahu bahasa bahwa air itu adalah emosi perasaan gak jauh-jauh deh pasti ujung-ujungnya ngomongin tentang perasaan terus tentang kesedihan tentang kebahagiaan tentang kecewa tentang kepuasan karena memang pokoknya luas deh pak jadi bisa bisa diputer-puter ke berbagai segi kehidupan jadi saya kan orang awam juga nih mas Bima kalau saya beli katu tarot misalkan saya beli terus saya kayak mas Bima itu ya saya nanya gitu sama sama hair chef atau lewat katu tarot itu juga udah bisa langsung bisa seperti itu ya bisa kenapa tidak jadi tinggal tinggal bismillah aja saya mau nanya ya kayak tadi coba aja makanya aku ajak untuk teman-teman coba jurnal aja ambil satu kartu kayak kisah gue bakal kayak gimana ya hari ini gitu jadikan kalau misalkan kebetulan cocok atau memang kok cocok ya gitu loh ya berarti memang memang sudah mulai pinter bacanya dan memang kartu tarot itu hampir ya saya gak bisa bilang keakuratannya 100% yang namanya alat definasi atau alat prediksi kita bisa aja ada miss tapi setidaknya gak jauh-jauh deh biasanya kisah kehidupan sama apa yang mas ambil di pagi hari ya oke itu aja awal-awalnya memang dicoba bro indra bro indra bro indra ya ya waktu waktu yang menurut bro indra itu misalnya dari beli baru nih si kau beli baru nih kartu tarot menurutmu waktu yang memadai untuk menguasai tarot itu berapa lama pengennya pengennya ya pengennya sih ya secepat kayak ya secepat mungkin berapa lama berapa lama mungkin kalau 5 tahun 5 tahun 1 tahun 5 bulan 10 hari 5 jam seperti ini sih 1 tahun nih kalau buat saya kalau 1 tahun oke 1 tahun ya iya oh 1 tahun gampang 1 tahun pasti bisa kalau kalau bulanan belum tentu ya komaik ya 11 bulan 11 setengah bulan boleh apanya nih yang bikin lama itu sebenarnya apanya itu komaik yang bikin lamanya semakin kita buru-buru semakin bikin semakin bikin lama percaya gak belajar apapun semakin kita ngotot semakin semakin lama gak juga apalagi yang berhubungan dengan intuisi semakin kita mau semakin lama pasti yang berhubungan dengan intuisi saya setuju cocok kayak memaksakan kepekaan ataupun bisa langsung tahu energi ini rasanya kayak gimana gak pinter-pinter deh kalau maksain pengalaman ya itu biasanya bukan soal pengalaman kan kita pengalaman kan nol semua kan dari nol kan maksudnya cuman itu disitulah dilatih kesabaran sebenarnya kesabaran dan dan ya let it go gitu loh letting go aja itu sama aja sih sebenarnya sih ketemu cewek ketemu cowok cowok ketemu cewek gitu semakin mau cepat-cepat diajak kawin diajak menikah yang pasti pasangannya pasti takut kan belum tentu iya belum tentu kalau ketemu yang cocok gitu biasanya pasti takut iya iya kecuali dijodohin biasanya itu kalau dijodohin kan itu ada kekuatan orang tua udah di luar konteks lah santai aja bro itu mah hai gadis wih hai kok di rumah udah mulai keluar-keluar ya enggak enggak keluar-keluar enggak bisa keluar kenapa enggak bisa di kunci sama suami enggak dis lagi bahas tarot dis oh iya eh gimana kita dong pengalamanmu pengalamanmu tentang tarot oh dis gak pernah baca tarot kok iya itu makanya ini contohnya nih bro indra ya sama bro bima ya ini teman-teman ya contohnya ini yang sangat sensitif punya insting punya sense punya gift di atas rata-rata ya kalau dibilang itu manusia tidak normal ya seperti gadis tarotnya pasti kalau baca atau apa pasti enggak jelas pakemnya entah dari mana kan gitu kan dan itu enggak akan bisa dilakukan oleh orang lain dan enggak akan bisa diajarin sama orang kepada orang lain juga gitu loh karena feel udah beda gitu loh cerita dikit maksudnya gimana sih kok maksudnya gitu cerita dong cerita apa sudah ada cheerleadernya tuh sudah ada cheerleadernya saya saksinya kok sebenarnya sih agak bingung juga ya kalau mau cerita tarot karena sebenarnya kenal tarot itu ketika pertama kali belajar astrologi jadi tarot itu waktu itu digunakan untuk sebenarnya lebih ke projection bukan projection image projection image projection dan shadow shadow jadi kayak pada saat pertama kali belajar astrologi itu kan masih belum bisa menganalogikan kan sebenarnya Pluto tuh kayak apa sih gitu terus sebenarnya ini tuh kayak apa gitu sampai akhirnya pake lah itu analogi Dewa Dewi Yunani gitu cuman Dewa Dewi Yunani itu kan lebih kayak dia itu lebih apa sih lawannya shadow projection kita kan image projection kan tapi kan dibalik itu kayak ada ada shadowsnya gitu jadi pake tarot itu lebih ke menandai sih menandai shadow work sih jadi kadang kalau dapet tarot sebenarnya pakenya major arcana doang ya aku pakenya kalau shadow work rata-rata major arcana karena archetypal kan jadi dipake lebih ke archetype sih jadi setiap kali misalnya oke ini buat representatif Pluto yang mana ya gitu jadi liatlah itu major arcana itu terus feelingnya oh yang ini oke tandain ini Pluto Pluto biasanya apa aku pakenya gak tau kalau yang lain ya tapi kalau aku itunya si itu the devil itu yang apa devil kok Pluto ya itu aku di situ aku Pluto gitu oke dapetnya itu sih kok mungkin karena ya itu shadow works kan makanya tiap orang mungkin pasti akan beda-beda makanya itu susah-susah diseragamin lah intinya gitu sih kalau tarot ya gitu kira-kira nah itu biasanya untuk shadow works jadi mengenali oh oke kan planet maksudnya kita kan punya shadow punya personality juga kan gitu yang penting adalah buat saya waktu awal astrologi itu yaudah pakai tarot untuk shadow works untuk lebih bisa memvisualisasikan sih lebih tepatnya sih dibanding karena gak tau ya frekuensinya cukup lumayan kan gitu jadi yaudah kenapa waktu itu pakai rider karena kayaknya buat saya sih saya gak tau buat yang lain ya tapi buat saya rider rate itu kartu yang paling netral gitu jadi konsepnya sama sih sebenarnya kan baik sisi kiri sisi kanan itu kan sebenarnya netral kan tergantung kitanya sendiri tapi pada saat itu saya merasa ketika kita doing shadow works tuh yang paling netral adalah si kartu rider white itu kalau shadows kita negatif banget dia bisa ketarik dia positif banget juga dia bisa ketarik positif banget jadi kenapa pakai itu ya karena itu sih susah menjelaskannya dengan dengan analogi itu susah banget gitu gitu sih oke siap terus kalau pakai tarot kalau baca tarot itu sebenarnya lebih ke diri sendiri sih bukan untuk bacain orang lain atau gimana tapi kayak sebenarnya mencari karena itu kan tools ya tools juga untuk jawaban karena orang toolsnya macam-macam ada yang toolsnya pakai tarot ada yang toolsnya pakai astrologi ada yang pakai human design ada yang pakai pace ada yang pakai numerologi macam-macam lah gitu cuma pada saat itu dijadiin tools untuk shadow karena untuk cari sebenarnya untuk mencari jawaban sih jawaban yang firm gitu kan karena kalau nanya ke orang lain itu agak susah karena itu jernih kita sendiri kan jadi kadang projection-nya orang lain akan berbeda sama projection-nya kita gitu terus kalau ngebacain tarot orang itu nggak pernah pakai deck sih jadi yaudah apa yang keluar yaudah itu jawabannya gitu sih biasanya gitu gitu sih kok gimana ya menjelaskannya agak sulit nggak pakai pakem maksudnya nggak pakai pakem nggak bisa pakem gitu kadang-kadang ada pakem nggak tahu ya di dunia pertarotan itu kalau sekilas pernah baca buku atau artikel memang dia kayak ada susunannya gitu kan susunannya harus misalnya deck-nya apa gitu ininya apa artinya artinya masing-masing kartu gitu nah itu tuh artinya nggak bisa jadi kadang-kadang yaudah kartu yang keluar ya apa yaudah itu dibaca aja gitu terus bacanya juga nggak bisa satu-satu langsung di summarize gitu apa gitu gitu sih kok itulah bro Bima dan Indra kira-kira tapi kalau untuk bacain tarot orang sih nggak pernah sih jarang karena emang takut salah ya karena kan kadang takutnya itu jadi judgment jadi kadang saya udah deh cari yang kan pasti akan ada orang-orang yang jago juga di bidang itu kan kalau saya kan sebenarnya nggak nggak expert lah di tarot itu gitu pasti kalau orang lain pasti ada expert pasti ya akan lebih ngerti kamu mendingan buat deck tarot sendiri sudah oh cuman kan dari kabbal kan semuanya dari tree of life iya semuanya dari tree of life betul betul dari tree of life betul tapi itu tuh sifatnya tuh personality jadi pribadi private jadi nggak bisa di share juga gitu buat lah Koko kan juga biasanya dalam selamat artu untuk baca sendiri itu presentasenya ring bener atau kadang ada salahnya gitu atau banyak salahnya atau banyak bener gitu oh saya kalau saya karena itu untuk shadow walk sih biasanya saya balik lagi ke astrologi chart itu gitu jadi begitu dia keluar jawabannya oh ini 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 so far sih selalu pengalaman ya begitu baca sendiri karena itu di apply ke sendiri juga sih cuman kitanya juga begitu lihat kartu itu mau nggak mau harus netral juga kan gitu kadang kan ada orang yang for example dia baca tarot sendiri terus ternyata hasilnya jelek dia jadi sugesti sendiri kan gitu jadi ketika kita baca buat diri sendiri itu saya seolah-olah kayak membacakan untuk saya sendiri adep-adepan gitu loh visualisasinya tuh kayak gitu jadi makanya harus netral dulu kan karena kadang jawabannya tuh personality kita tuh secara pribadi tuh kadang suka denial gak mungkin gitu ada hal-hal kayak gitu tapi caranya ya kalau buat saya sih yang saya praktekin mau nggak mau ketika saya pegang tarot ya saya netral gitu jadi pada saat saya baca saya berusaha membuat diri bukan berusaha sih jadi harus malah harus dalam kondisi netral jadi seolah-olah yang baca itu orang lain ke saya gitu supaya artinya nggak subjektif gitu jadi artinya lebih objektif gitu dan kebanyakan sih selama ini berhasil sih dengan itu ada latihannya sih sebenarnya yang efektif sih untuk kayak gitu kalau untuk diri sendiri latihan catur main catur melawan diri sendiri ya bisa sih itu nggak mudah loh ya betul you split yourself you split yourself itu kalau bisa divisualisasikan jadi kita kayak mecah dua gitu loh jadi kayak ada pembaca dan jadi ada yang bacain tarot ada yang ngedengerin hasilnya apa gitu jadi makanya kayak langsung apa yang bagian itu kayak kita split dua satu netral satu nungguin jawabannya gitu kan gitu sih karena kadang saya nggak tahu ya untuk yang lain cuman kalau buat saya kadang kita kalau keluar kartu yang kira-kira gambarnya itu agak jelek atau gimana kan langsung gitu biasanya sih gitu tapi nggak tahu ya yang lain gimana ya 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 makasih sebenarnya kalau keluarnya kalau keluarnya bagus kita akan selalu bersyukur dong ya gitu loh bahwa oh ini bagus ini apa segala macam tapi kalau keluarnya jelek seharusnya kita juga bersyukur kan bahwa sudah di warning iya betul jadi ketika dia keluar bagus atau enggak ya tetap harus grateful makanya need to be netral kan gitu supaya nggak nggak jadi sugesti karena kadang kan misalnya kadang ramalan itu bisa terjadi karena itu jadi sugesti buat diri kita sendiri kan sebenarnya ya kalau sugestinya bagus it could be good very good very great intinya keren lah gitu kita suka tapi kalau jelek kan itu kayak jadi apa ya jadi fear apa programming fear di dalam gitu jadi itu sih kok kira-kira itu lah tarot jadi susah ngajarin aku nggak ekspert sih jadi makanya yaudah karena ada Bima dan Indra yang ekspert jadi Bima sama Indra aja yang ngajarin tarot gitu loh kok thank you Dis sama-sama ini ada bro Susilo silahkan bro Susilo ini ahlinya Todd Tarot halo kok nggak berani dibilang ahli sih tapi sih banyak sih yang belum tak cover soalnya gitu katanya mau sharing ya kok ya apa nih minggu depan minggu depan aku minggu ini nggak bisa sudah disetting 21 minggu depannya gimana gimana bro Susilo cerita dikit dong waktu pertama belajar tarot gimana dan kenapa tertariknya ke Todd aku itu pertama kali tarot itu aku sih kalau pertama kali tertarik tarot itu tiba-tiba tertarik aja sih jadi kayak ya baca bukunya detektif Kindaji itu kan ada pernah ada kasus pembunuhan pakai kartu tarot terus itu bacanya lama banget terus tiba-tiba waktu kuliah keinget lagi nah akhirnya tertarik akhirnya cari caranya bikin status Facebook kebetulan salah satu guru debatku itu dia itu masuk komunitas komunitas tarot di malam nah yowes masuk situ terus belajar-belajar pertama kali itu beli RWS RWS ya Rider White ya dulu itu itu awal-awal belajar sendiri sih belajar sendiri google-google bikin kata kunci coba-coba baca kayak gitu terus coba-coba baca orang nah terus habis pertemuan pertama sama nanak komunitas akhirnya bisa belajar-belajar lagi nah ditanyai kan mau ikut kursus apa mau diskusi bareng belajar sendiri secara kursusnya mahal ya aku belajar sendiri gitu jadi aku banyak google terus banyak diskusi sama mereka kadang-kadang kalau ada anak kursus yang anak yang lagi di kursus aku ngoping juga sih gitu ya itu tertariknya itu terus kenapa kok aku suka tot ya pertama diceritain sih jenis-jenisnya dek itu yang terkenal kan ada sedoscape ada ososen sama ada tot terus lihat-lihat kok kayaknya yang tot itu bagus yaudah beli pasti beli datang dicoba ya banyak yang komentar sih kalau itu cocok soalnya kan kalau aku yang maki bacaannya tot itu kan jadi kayak kayak orang yang logis banget gitu loh jadi dia kayak kalau dibaca itu kayak gak peduliin perasaan orang yang dibaca gitu nah kan nih kata teman-teman ya cocok sama kamu secara aku kan juga makhluk logika waktu itu bukan makhluk perasaan juga sekarang gak banyak juga sih perasaan lebih banyak logika tapi membantu banget sih nah itu akhirnya ya lama-lama cocok kayak itu terus RWS-nya ya tertinggal oh tetap pernah mulainya dari RWS juga ya bro ya maksudnya tetap soalnya kartu tarut yang paling umum kan RWS yang tersedia waktu itu belum ngerti apa-apa ya RWS beda kalau sama teman-teman lain di komunitas itu kan dia dateng itu kan kita udah masih liatin loh tarut ini macam-macam nah ada yang mereka langsung dateng-dateng sudah pakai tarot lain kayak tarot pampir lah tarot api kayak gitu macam-macam sih tarot akan lebih akan lebih spesifik mungkin 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 analoginya seperti itu ya jadi ada sesuatu yang khusus apalagi seperti Oracle seperti Oracle itu kan memang lebih khusus lagi kan untuk ada yang khusus untuk healing healing terapi ada khusus untuk shadow shadow works juga ada macam-macam ya jadi memang itu suatu tools yang lebih spesifik nah pada saat tools yang lebih kita memakai tools yang lebih spesifik itu boleh gak? ya boleh dong gitu loh kalau itu memang in context ya kan sesuai dengan konteks dalam masalahnya klien gitu kan memang masalahnya klien sesuai dengan hal seperti itu ya kita pakai itu tetapi kalau RWS RWS itu memang general purpose lebih ke general purpose seperti yang Gadis tadi katakan ya itu general purpose jadi teorinya pasti spektrum spektrum ya spektrum variasi yang bisa dijawab ya dijawab dari RWS itu itu memang jauh lebih luas mungkin 90% 95% dari seluruh pertanyaan tarot itu bisa dilakukan even sampai shadow works apapun sebenarnya yang lebih detail-detail yang mau healing mau apa segala macam RWS itu bisa sebenarnya cuman memang perlu perlu seperangkat bahasa slang tertentu kalau kita kalau kita berbicara berbicara dengan bahasa tertentu misalnya bahasa Indonesia saja kita bahasa Indonesia ini kan general nih kita sedang ngomong bahasa Indonesia yang general semua orang yang mengerti bahasa Indonesia apalagi mother language-nya bahasa Indonesia pasti paham apa yang sedang kita obrolkan saat ini benar nggak tetapi bahasa Indonesia pun di di kelompok-kelompok tertentu nah itu pasti punya slang language benar nggak jadi ya misalnya apalah ya banyak ya banyak yang paling terkenal itu kalau transgender bahasa-bahasa yang dari transgender gitu kan cucian deh lo gitu kan nah itu kan itu ada meaning tersendiri benar nggak nah itu yang kita sebut slang language dan di tarot pun itu banyak slang language-nya sebenarnya yang bisa kita kembangkan nah itu yang kita dari dari pemaknaan general bisa jadi pemaknaan khusus oh kalau radar weight ini dipakai untuk shadow works misalnya oh ini ada slang language tertentu ya misalnya ada kesepakatan tertentu misalnya kartu ini untuk apa kartu ini untuk apa kartu ini untuk apa nah itu sudah agak beda lagi dari yang pemaknaan general dan pemaknaan yang untuk shadow works itu tidak bisa serta-merta kita bawa ke pemaknaan general bisa kacau nanti kan karena konteksnya beda nah ini juga jadi bukan hanya mengartikan satu kartu ini harus artinya ini aja konteksnya apa itu mungkin yang bisa kita kita sadari dulu ya jadi ini sebenarnya dari satu deck ini aja itu variasinya banyak banget maka latihan pengalaman dan yang tadi sebenarnya jangan buru-buru karena layer per layernya ini dalam sebenarnya ya kan kita cuma bahas major arcana minor arcana tapi kombinasinya bagaimana kita belum bahas kita sebenarnya belum bahas nanti sampai ke spread ya kan begitu kita masuk ke spread decknya sama-sama deck raider width gitu kan tapi spreadnya tiga spreadnya empat atau cuma cabut satu atau pakai Celtic atau pakai apa macam-macam loh spread itu banyak setiap cari aja di internet ada buku 365 spread jadi setiap hari dia setiap hari dalam satu tahun kita bisa latihan satu spread ya kan ada spread untuk khusus untuk membaca past life seseorang nah ayo kan past life tidak perlu harus past life regression kan gitu loh tarot pun bisa membaca past life loh dan itu ada spread khusus walaupun anda juga bisa buat spreadnya gitu loh deck aja kita bisa buat sendiri sebenarnya spread pun kita bisa ciptakan sendiri tetapi yang sudah yang sudah ada sekarang itu pun ada spread khusus untuk pembacaan tertentu spread khusus untuk shadow works spread khusus untuk tadi apa past life membaca past life apapun spread khusus untuk relationship relationship dua orang itu sebenarnya bukan cuman cabut tiga kartu belum tentu kalau cabut tiga kartu itu kan cuman aku bagaimana perasaanku dengan pertanyaan itu gitu kan tapi kalau pertanyaannya secara umum adalah bagaimana hubungan aku dan ini bagaimana hubungan A dan B nah itu ada spread khusus jadi kita bisa analisa A terhadap B dia bagaimana dia nguber dia sayang banget tapi kalau B terhadap A dia agak cuek-cuek aja sebodoh aja gitu loh misal misal itu ada spreadnya nah itu pun jadi pemaknaan kartu tarotnya itu gak sesimpel itu lagi kan gitu loh gak sesimpel cuma major atau minor yang standar-standar gitu loh jadi ini asik sebenarnya ya gitu loh yuk Bima silahkan lanjutin iya lanjut kalau misalkan bicara bahasa slang ini kita agak ini aja ya agak ngaco-ngaco dikit aja lah kadang-kadang untuk bercandaannya misalkan kayak kartu 8 pedang halo 8 pedang itu oh iya sorry kalau ini untuk kartu yang 8 of swords ini kadang buat bercandaannya kita-kita ini kan orang-orang yang orang yang apa dikengalami terpenjara gak terisolasi gak bisa kemana-mana ya habis itu kalau misalkan untuk yang masa sekarang ya artinya ya kita lagi dikarantina berarti kan itu kan udah bahasa slang yang versi untuk covid habis itu kalau misalkan untuk seksualitasnya sendiri ya mungkin ini mainannya nih BDSM mungkin kayak gitu jadi ada submisifnya juga mungkin kalau misalkan itu itu artinya diartikan menurut konteks pertanyaan kan mungkin tiba-tiba langsung ngomong ada bondage atau apa gitu kan BDSM atau apa kan kalau pertanyaannya gak menjurus ke sana kan gitu jadi kalau misalkan tadi ngomongin bahasanya universal kita ngomongin general ya gak mungkin banget kita akan ngomongin lo lagi di submisif ya lo lagi di ikat-ikat gitu kayak gak logis banget tergantung pertanyaannya gitu tapi kalau misalkan secara umum ya memang kamu tidak bisa kemana-mana gitu mungkin kamu juga ditutupi matanya atau tertutup gitu jadi memang balik lagi dari kartu RWS ini sendiri sudah sangat jelas tergantung gimana imajinasi teman-teman untuk menjawab yang sesuai dengan konteks jadi balik lagi ke simbolnya warnanya terus apalah mungkin daratannya atau ada unsur apa atribut-atribut lain yang bisa untuk membantu proses pembangunan perjalanan nanti tinggal berhadapan dengan konsep pertanyaan dengan konteks pertanyaan itu bisa langsung aneh-aneh lagi jawabannya apalagi benar kata Komek tadi kalau misalnya ngomongin tentang spread ya jadi tentang relationship sendiri relationship sendiri macam-macam spreadnya tapi kalau misalkan yang paling simpel ya kayak tadi bagaimana perasaan A ke B dan bagaimana perasaan B ke A itu paling simpel sebenarnya tapi kalau misalkan dipecah lagi sedikit itu ada lagi tiga kartu yang tengahnya itu hubungannya sekarang berjalannya kayak gimana dan bagaimana si A menanggapi hubungan relationship ini dan bagaimana si B menanggapi relationship ini lalu di kartu ke nomor bagian untuk A bagian kartu nomor 4 ya bisa juga perasaannya ke si B lalu perasaannya si B ke A lalu ngomongin lagi bagaimana tindakan nyatanya si A ke B bagaimana tindakannya si B ke A jadi memang kita diminta juga untuk bagaimana caranya pintar-pintar bikin pertanyaan semakin detail semakin banyak yang bisa dibongkar yang bisa dibahas tapi memang balik lagi pintar dulu untuk mengenal kartu tarot itu sendiri kalau misalkan udah pintar banget dalam kita udah mengerti makna satu kartu dan bisa sampai 78 kartu itu udah apal banget kalaupun memang tidak apal paling tidak bisa mengerti yang sebelumnya aku kasih tahu tadi posturnya ini berbicara tentang apa terus kalau dari unsur tools elemen yang ada di empat minor arcana ini artinya apa terus warnanya ini juga apa kalau udah tahu pemaknaan dari simbol-simbol yang ada di kartu tarot itu akan membantu walaupun memang proses membacanya jadi agak lama sedikit dibanding orang yang sudah hafal banget oh ini gak jauh-jauh artinya tentang penyiksaan oh ini gak jauh-jauh artinya tentang memberikan kebahagiaan atau memberikan hadiah jadi proses pembacaan itu memang tergantung sama orang yang pengalaman jam terbangnya sudah banyak dibandingkan yang belum buat pengalaman atau belum banyak jam terbangnya walaupun teman-teman pasti bisa membacanya karena pikir secara logis aja ini kartu ini udah dibikin disetting sangat mudah pasti bisanya kok kalau urusan akurat urusan nanti bakal diterima sama klien kata-kata kita atau gimana ya itu urusan nomor 2 dan nomor 3 yang penting dicoba dulu untuk mengatakan yang aku baca dari gambar kartu ini ada tangan nyodorin piala isinya air kayaknya dia suka sama kamu udah gitu doang kadang-kadang sesimpel itu tapi kalau misalkan mau dibikin yang versi rumitnya oh ini perasaannya masih baru banget nih dia memang masih berbunga-bunga perasaannya masih sangat apa ya kerasa fresh mungkin baru pertama kali jatuh cinta kali nah itu udah mulai pengembangan pengembangan teknik mengoceh teman-teman aja oh kalau mau ngembangin teknik ngoceh itu gini gini kalau asal-asal udah lewat jurnal ya asal udah lewat ngejurnal 78 ini ya misalnya udah lewat tiga bulan lah ya kita bareng-bareng ya dengan kartu ini nah mulai nih dengan satu pertanyaan yang simple misalnya hari ini ada apa gitu kan misalnya hari ini aku bakal ketemu apa ini kocok dulu kan ini kocok dulu ya hari ini bakal ketemu apa gitu kan sampai detail kan hari ini ketemu apa jadi kita kocok nih sampai sampai bagus sampai merasa oke yaudah buka satu hari ini bakal ketemu apa tak buka satu oh hari ini ketemu apa ini nah dari sini dipancing lagi hari ini ketemu apa oh ini ini bersangkutan sama orang atau apa misalnya kalau orang cewek atau cowok gitu kan cewek atau cowok buka lagi satu tak muda atau tua tak buka lagi satu terus lagi ya gitu sampai terus sampai kapan terserah kalau perlu sampai 78 ini habis semua gitu loh nah itu nyambung-nyambung kan tak 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 dia sendirian atau ada ajak temennya gitu nah buka satu lagi loh oh ada ini kita bisa artiin apa aja terserah tuh apa lagi apa lagi pertanyaannya apa lagi gitu nah itu sampai 78-nya kebuka semua jadi grand table ya grand table nah boleh itu bisa untuk latihan itu bisa untuk latihan seru-seruan dan itu lumayan ya lumayan gak gampang loh ya bikin pertanyaannya tak langsung jadi usahakan jangan mikir dulu gitu tapi pertanyaannya langsung aja keluar gitu loh tak apa ya ini sama siapa om lagi apa lagi gak gampang oh ya ini paling 10 detik 5-10 detik selesai 5-10 detik selesai 5-10 detik selesai 5-10 detik selesai gitu sampai sebanyak-banyaknya kalau bisa sampai 78 kartunya keluar semua nah itu itu buat itu buat latihan-latihan aja belum tentu harus dipraktekan dengan klien sih gitu loh ya gak juga betul itu bener-bener untuk ngelatih otak kita mikir dalam waktu yang sepersekian detik dan udah mikir pertanyaan kita nafsir lagi kartu itu gimana gak tambah pusing udah mikir pertanyaannya apa terus itu kita coba untuk menjawab itu sendiri dari jawaban itu kita kembangin lagi pertanyaan lagi untuk tambah detail lagi itu itu sebenarnya rahasia untuk meng-overloaded pikiran kita sehingga suatu saat ya sehingga suatu saat pikiran kita akan korslet dan gak perlu mikir lagi sehingga yang pada saat kita ngomong atau kita mikir itu sudah bukan pikiran kita itu caranya overloaded pikiran kita tak jadi instingmu main insting kita itu main intuisinya yang jadi main itu overloaded disitulah tak melatih intu iya dibombardi kartunya memang tetap maknanya kayak gitu tapi ketika di kombinasikan dengan konteks pertanyaan yang lain itu sudah terekam karena intuisi itu ngomongin alam bawah sadar berarti kayak ini aku kasih bocoran ini pokoknya kan tentang Ace of Cups ini ngomongin tentang emotion atau alam bawah sadar nah seperti yang komaik pernah katakan waktu itu air itu sifatnya merekam atau memorize atau ya gitu lah ya merekam jadi ketika semakin sering dilatih jadi ketika semakin sering dilatih disitu udah banyak rekaman-rekaman yang siap untuk nantinya akan muncul apabila dirangsang gitu ketika misalkan ada pertanyaan yang aneh-aneh itu tapi karena kita sebelumnya sudah mempelajari sudah melatih diri maka rekaman-rekaman yang diotak ini nanti akan muncul menurut aku sih itu yang diistilahkan dengan intuisi bener gak komaik? ada tambahan? yes jadi kita apa-apa itu sudah gak pakai mikir gitu loh kalau pakai mikir kan kita ada ego gitu loh kita ada ego bahwa ah kayaknya ini sih kayak gitu kayaknya ini sih gitu nah kita gak mendengar sebenarnya nah itu sebenarnya latihan intuisi tarot ini akan semakin susah kalau untuk dengan intuisi ya tarot ini akan semakin susah kalau kita makin pintar karena kita mau menganalisa itu jebakan 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 orang yang pintar semakin dia pintar matematik pintar ngitung pintar analisa pintar apa dia akan semakin menganalisa ini sebenarnya itu dalam tahap pertama boleh tapi pada saat pada saat sudah jalan ini udah lain karena kita harus menjadi unconscious competence kalau kita kita pintar kita pintar dan ngerti itu beda kita pintar dan ngerti ini kayak gini oh gitu ada analisa satu-satu itu masih dalam tahap conscious competence aku berpikir aku berpikir maka aku bisa aku menganalisa dulu aku bisa sebentar masalahnya apa dulu sini-sini-sini oh gini sebentar ya aku ingat-ingat oh kayak gini kayak gini oh kalau kayak gini kayak gini oh hubungannya begini nah itu mikir itu conscious competence ada satu level yang di atas namanya unconscious competence cari itu sebenarnya itu yang kita latih sih sebenarnya dengan overload pikiran kita sendiri awalnya memang benar-benar apa dengan conscious dulu kita pakai interjection pasti kita mempelajari siap simbolnya tiap warnanya nanti kalau misalkan memang udah sampai nempel banget semua kartu tarot ini udah saking akrabnya nah disitu yang diistilahkan unconsciousness competence jadi itu kayak kayak kita nyetir mobil lah kayak gitu nyetir mobil atau nyetir kendaraan gitu kan pertama kan kalau kita belajar kita oh ini bentar kalau manual nih ya misalnya ya oh harus injek kopling ganti gigi masukin gigi gitu kan satu dulu ntar kita sampai malah kadang kita gak bisa reflect tanpa lihat depan kita harus ngeliatin persneling dulu kan gitu loh bener gak sih masukin persnelingnya gitu kan oh ya ini ini lama-lama udah gak pake ngeliat lagi kan gitu loh udah pake jalan aja kan gitu loh udah pake reflect kan gitu loh nah itu yang sebenernya reflect itu yang kita harus dapet gitu loh gak mungkin orang mengendarai F1 F1 ya Michael Schumacher dulu apa segala macam gak tau sekarang siapa tuh namanya ya itu masih harus ngelihatin itu ya tapi memang persnelingnya disepir sih gitu loh ya tetapi kan gak mungkin semuanya mereka memakai pikiran gitu kan mereka sudah reflect gitu loh karena nge-rem sama nge-gas itu tuh sepersekian detik kan hitungannya gitu loh gak mungkin pake otak gitu mereka sudah pake feel gitu udah gak dapet kalo pake bener-bener harus semuanya melewati pikiran gitu loh gak dapet harus ada yang di-bypass Pak Michael bilang mobil saya juga kepikir ya gimana Pak Tandoyo ya sama saya juga sebelum Pak Michael ngomong saya itu denger ngetir mobil sama ngetir mobil ngetir mobil kan kita gak pake mikir lagi kan Pak sekarang kalau pake mikir kan malah nabrak nabrak belok kita di setir kanan liat kirinya kan udah pake feeling iya betul mau parkir juga pake feeling di feeling padahal mobilnya setirnya gak di tengah iya itu gitu-gitulah iya gak pake mata Pak udah-udah kalau tambah kita pake bener-bener waktu nyetir di jalanan itu bener-bener semuanya kita pake otak kita conscious gitu itu tambah nabrak loh iya itu paling tambah nabrak mana ngetirnya ngedrift iya itu waduh udah lain lagi tuh udah kayak melayang aja tuh iya udah kayak ini feeling semuanya iya udah kayak nge-fly bisa dihitung dulu pake kalkulator iya pusing lah iya gitulah belajar tarot mirip juga nyetir lah iya betul-betul makanya tadi juga saya bilang ke Bima kan itu kita cari feelingin dulu ya satu-satu kayak internal gitu iya tapi bukan feeling feeling intuisi itu bukan sesuatu yang sixth sense yang something yang supernatural gifted gitu bukan ya bukan bukan penerawangan gitu bukan kalau kayak gitu ya kayak tadi ngapain pake kartu tarotnya gitu kan gitu loh gak perlu dong gitu loh bukan gitu loh justru kartu tarotnya ini jadi media kita gitu loh kalau mau sakti saktilah dengan tarot gitu loh dengan kartu tarot gitu loh bukan dengan penerawangan segala macem kalau itu mah udah lain itu giftednya udah lain gitu loh itu oke ada orang seperti itu tapi bukan berarti cara belajar tarot harus seperti itu enggak gitu loh atau dengan belajar tarot bisa bisa untuk seperti itu ya gak ada juga gak ada hubungan juga kan gitu loh oke itu dari Bima tentang tarot kita ya minor arcana mungkin ini sudah sesi terakhir ya Bima ya nanti kita minggu-minggu depan kita atur siapa yang ingin mempelajari tarot dari awal nanti kita akan buka kelas nanti kita bareng-bareng aku Bima dan beberapa teman lain mungkin akan incat di sana ya nanti kita belajar bareng-bareng nanti kita umumkan kalau memang banyak peminatnya kita akan buka kelasnya oke mungkin bisa sehari dua hari atau tiga hari malah kita enggak tahu nanti kita atur aja mungkin harus selang satu minggu baru lagi atau gimana atau tiga hari berturut-turut atau dua hari berturut-turut nanti kita atur yang jelas siapa yang mau nanti kita nanti bisa daftar nanti bisa daftar bisa hubungin saya bisa hubungin Bima atau bisa hubungin Miss Cari silahkan nanti kita collect dulu misalnya ada 10 atau 20 orang nah kita adakan kelasnya gitu ya Bim ya oke siap siap nah itu ini kan jadi kita minimal kita udah mulai kenal apa sih tarot itu jadi tidak bukan sesuatu yang supranatural bukan supranatural karena namanya namanya bahasa semesta itu kita bisa bisa akomodir dengan berbagai hal bukan dengan tidak perlu dengan kekuatan yang yang X-Men gak perlu kekuatan X-Men kita bisa melakukan dengan hal-hal yang dalam tanda petik masih wajar dan makanya pada saat kita pegang tarot jangan dianggap kita benar-benar jadi penyihir sesat atau penyihir jahat gitu ya jangan the witch gitu ya enggak justru kita mau belajar memahami apa yang di apa yang semesta ingin sampaikan mesejnya ke kita gitu loh karena kan gak bisa kan semesta ini bilang dalam bahasa Indonesia Bima kamu hari ini harus berangkat ke utara sejauh berapa kilometer nanti ketemu dengan seorang wanita cantik dan disana dia akan memberikan kamu seutas tali lalu buat apa nah gitu kan gak mungkin universe ngomong langsung seperti itu kalau ada suara itu menggelegar di langit pun seperti itu kita dengar kita yang takut sendiri gitu kan kita yang terbirit-birit sendiri ini adalah medianya kantu tarot ini adalah medianya untuk memahami mesej-mesej dari universe ya mungkin itu oke Bima ada kata-kata penutup atau pengantar ke kelas kita mungkin gak ada lah cukuplah selesai ya kalau anda perlu sementara anda menunggu kelas-kelasnya dari kita yang akan kita buka nanti dan juga pasti Bima ada di sana mungkin kalau teman-teman memang lagi yang mendengarkan ini ya yang mendengarkan ini di Facebook atau di Youtube nanti atau di manapun yang memang butuh konsultasi tarot secara profesional ya jadi bukan bukan belajar ya belum tentu semua orang mau belajar tarot kan yang kadang kadang banyak juga kita cuma ingin dibacain kita cuma mau tahu kan terhadap satu atau kedua kondisi kita saat ini kan atau kejadian di beberapa waktu mendatang ya nah itu silahkan langsung hubungi Mr. Bima ya Mr. Bima bisa dihubungi tadi sudah ada di putar ulang nanti videonya sudah ada nomor konteksnya juga ada di IG-nya juga di Mr. Bima atau teman-teman bisa langsung di WA WA di kalau teman-teman sudah gabung di Whatsapp group Sage Define itu pasti langsung bisa japri dengan Bima ini atau cari di Facebook Bima Nuryuda atau cari di Instagram juga Bima Nuryuda ya itu oke thank you Bima thanks a lot sukses ya selalu ya nanti kita atur sesi-sesi berikutnya thank you teman-teman semua sebentar ini kita hari ini karena hari Kamis kita bukannya stop tapi hanya break sebentar karena nanti jam 8 malam ada jam 8 malam nanti ada kisah malam Jumat dengan tema Kumantong Kumantong ada yang tahu Kumantong? enggak enggak ya itu yang boneka boneka bayi boneka bayi yang dari Thailand ya terkenal banget beberapa waktu lalu nah ini sebenarnya cerita ada ceritanya dibalik itu sebenarnya gimana gitu ya asal-mawasalnya gimana dan sebenarnya itu mengerikan apa sih seserem apa sih atau memang enggak serem sih gitu ya itu akan dibahas tuntas oleh nanti di malam ini oleh Bunda Marin dan tamu kita ya Miss Aven ya jadi Anda harus stay tune nanti di pukul 20.00 ya jam 8 nanti kita lihat berapa banyak yang ikut ya karena tadi dengar-dengar bakal bakal rame nih malam ini ya karena ada pasukan-pasukan baru yang baru ingin bergabung di zoom kita nanti malam ya teman-teman baru yang akan bergabung katanya ya dari komunitas lain ya kita lihat aja oke jangan telat ya pukul 20.00 kita tunggu nanti malam jadi kita break dulu untuk makan dan mandi ya thank you teman-teman bye thank you thank you sampai nanti malam ya makasih komai masih masih 5 ya makasih